Di jalan setapak ini, warga dikejutkan dengan penemuan jasad pria di tepi jalan di daerah Watubangga, Kolaka, Sulawesi Tenggara, Jumat 8 Januari kemarin. Korban ditemukan tak jauh dari rumahnya dalam kondisi mengenaskan dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Setelah mendapat laporan, tim Inafis Polores Kolaka bergerak cepat tiba di tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP, diketahui korban tewas akibat 21 luka tusuk di tubuhnya. Jasad korban kemudian langsung dibawa ke puskesmas Watubangga untuk pemeriksaan lanjutan. Selang dua hari sejak penemuan jasad, tim Elang Antibandit Polores Kolaka akhirnya menangkap pelaku pembunuhan berinisial S di rumahnya. Sejumlah barang bukti juga turut diamankan termasuk senjata tajam jenis badik yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Dari keterangan polisi, pelaku 47 tahun ini tega menghabisi korban hanya karena masalah sepele. Modusnya kejadian tersebut sampai terjadi aksi atau kejadian pembunuhan, bagi bahkan adanya ketersinggungan atau cekcok pada saat korban dan tersangka ini bertemu berpapasan di jalan. Cuma ada komunikasi dari tersangka menanyakan alamat atau jalan kepada korban tapi mendapatkan jawaban yang kurang memuaskan sehingga agak ada sedikit cekcok. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Andi Ramayana untuk CSI RTV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.